Welcome to Technobie. Hai Technobie, hari ini gue akan ngomongin mengenai 7 cara untuk mendapatkan pasif income bagi content creator millennials. Artinya apa? Artinya kamu cukup kerja 1 kali, tapi dapatnya bisa berkali-kali. Wow, apa-apa banget tuh. Oke, kalau kamu penasaran, jangan mau mana-mana, kita langsung lanjut. Yuk! Welcome back to Technobie. Masih bersama saya, Michael Sugiyato, host Anda di Technobie. Sebelum saya lanjut ke topik hari ini, nanti di akhir video, saya pengen shout out kepada beberapa Technobie yang selalu setia mengikuti Technobie. Dan juga saya akan promosikan 1 channel Technobie yang beruntung di video kali ini. Nah, kamu tertarik gak mau di shout out dan dipromosikan channelnya? Nah, kalau kamu tertarik, caranya simpel banget. Langsung aja like, subscribe, nyalain loncengnya, supaya dapat update terbaru dari Technobie, dan komen sesuatu yang positif mengenai Technobie. Dan buat kamu yang pengen dipromosikan channelnya, jangan lupa ajak juga temen, saudara, pacar, tetangga, siapa aja deh, buat komen dan mention sama channel kamu di video Technobie ini. Nah, nanti yang mentionnya paling banyak, akan saya promosikan di video Technobie berikutnya. Semoga kamu beruntung, yuk kita langsung lanjut. Oke, Technoheads, hari ini gue akan ngomongin gimana caranya untuk membangun passive income. Dan ada 7 sumber pendapatan menurut saya yang paling cocok buat Anda, para content creators, dan terutama buat Anda yang millenials. Karena 7 pendapatan ini cocok banget sih buat kita sekarang untuk membangun passive income. Nah, passive income ini apa? Passive income ini artinya kamu kerja 1 kali, dapetnya berkali-kali. Artinya kerjanya capek di depan 1 kali doang, terus abis itu nggak perlu kerja lagi, tapi bisa dapet terus. Mantep apa? Mantep banget. Oke, nggak sabaran, langsung lihat yang pertama. Yuk. Oke, jenis passive income untuk content creator milenial yang pertama, yang gede ya, ini adalah YouTube AdSense. Yes, the mother of all passive income menurut saya di sini adalah YouTube AdSense. Dan ini dapetnya luar biasa, teman-teman. Kamu bisa dapetin mulai dari jutaan, puluhan juta, ratusan juta, bahkan juga ada yang miliaran. Nah, menurut saya mungkin ya kalau miliaran ada sih ya, tapi ya beberapa doang, oke. Dapet ratusan juta juga. Tapi kalau untuk dapet puluhan juta doang, saya yakin banyak yang udah dapet ya. Nah, ini waktunya perlu cukup lama, teman-teman, untuk ngebangun ini, karena pertama kali kamu akan berjuang. You wanna fight, ya kan? Jadi perlu dedikasi, perlu konsentrasi, perlu sacrifice, perlu pengorbanan. Karena untuk membangun YouTube channel itu tidak mudah, ya kan? Jadi kalau anda bangunnya seperti saya, misalnya anda pakai topik-topik yang evergreen, dan juga kemudian keywordnya di-research dengan bagus, dan juga SEO implementasinya bagus, hasilnya adalah video-video yang lama sekalipun, bahkan video saya yang udah 3 tahun lalu, ya kan? Itu masih dicari orang, masih ada yang nonton. Artinya apa? Artinya masih tetap menghasilkan AdSense. Artinya passive income. Mantap, kan? Oke, jadi passive income untuk content creator millennials yang kedua adalah, nah ini mungkin kamu nggak sangka-sangka, menjadi snack video creator. Yes, kamu nggak salah denger, snack video yang saingannya TikTok tersebut, kamu actually di snack video itu luar biasa. Karena kenapa? Kamu sekarang actually dibayar untuk bikin konten. Yes, jadi nggak perlu jualan, kamu cuma bikin konten aja dibayar. Tapi memang, ya kan? Untuk bisa lebih cepat dibayar, Anda harus gabung dengan agency, ya kan? Nah, kamu cek aja lah, kamu google ya kan, gabung di agency snack, itu ada banyak sekali, ya kan? Dan 1 bulan, kamu cuma commit untuk bikin 15 video aja, ya? Syukur-syukur kalau videomu itu viral dan banyak, sampai jutaannya, kamu bisa dapet banyak duit. Dan kemarin saya baru ajak cash out, dan saya dapetnya segini nih, teman-teman luar biasa, 125 dolar kalau nggak salah. Wow, lumayan kan? Ya, lumayan banget menurut saya. Karena kenapa? Video-video itu sebenarnya saya sudah bikin di TikTok, kemudian saya re-upload lagi di snack. Ya kan? Keren banget kan? Guys, ada berita bagus nih. Kali ini snack video lagi buka kesempatan untuk kita join jadi video kreatornya. Nah, keuntungan video kreator adalah kamu bisa dapet gaji bulanan. Yes, nggak salah denger. Kamu bisa dapet gaji kurang lebih antara 500 ribu sampai 8 juta. Hanya dengan nge-upload video doang, ya? Dan kalau video kamu viral, bahkan bisa dapet tambahan bonus lagi. Mantap banget bukan? Nah, untuk pendaftarannya, kamu langsung klik link aja di bawah ini, harus klik link di bawah ini, dan ada beberapa syarat. Yang pertama, kamu mesti punya akun TikTok ataupun juga IG yang minimum punya 10 ribu followers. Kalau kamu punya itu, kamu sudah qualified yang pertama. Yang kedua, perlu install aplikasi snack video. Kalau belum, langsung aja klik link di bawah sini, dan kamu bisa install snack video pakai referensi saya. Kalau kamu sudah punya akun snack sebelumnya, bisa langsung dipakai aja. Dan untuk selanjutnya, kamu perlu bikin video perkenalan. Video perkenalannya seperti ini. Ya, contohnya linknya saya taruh juga di deskripsi. Jadi kamu bisa langsung cek aja. Dan kemudian tinggal isi formnya. Nah, kalau sudah isi formnya, kamu nanti tinggal join ke dalam telegram group. Dan nanti tunggu untuk dipanggil oleh admin ya. Jadi satu persatu. Oke? Nah, waktunya ini mepet banget, teman-teman. Hanya dari tanggal 7 sampai 29 Maret aja. Jadi buruan. Ya, siapa cepat, siapa dapet. Lumayan dapet gajian, hanya dengan upload video doang. Kapan lagi? Yuk! Oke, jenis passive income untuk content creator millennial selanjutnya adalah, ini mungkin kamu juga gak pernah denger ya kan. Ini dari satu aplikasi yang namanya WatcherFuse. Ya, WatcherFuse ini kamu bisa jadi referral dan affiliate. Nah, WatcherFuse ini apa? WatcherFuse ini basically sebuah content creator community, aplikasi ya di Android, di mana kamu bisa saling tuker-tukeran views. Artinya kalau kamu nonton videonya orang, kamu dapet koin, kemudian koin ini bisa ditukerin dan dapetnya views. Oke? Nah, cuman ada satu yang keren dari WatcherFuse ini, di mana video yang kamu nonton ketika kamu dapet koin itu, selain kamu tukerin buat dapet views buat videonya kamu, kamu bisa jual koin ini. Bayangkan ya, jadi koin ini kamu bisa dijual di satu marketplace yang namanya WatcherMarket, di mana ada orang yang pengen beli koin-koin tersebut. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua lagi, kamu bisa jadi affiliate-nya. Nah, kemarin saya dapet sampai sekitar 2 jutaan nih, untuk jadi affiliate-nya WatcherFuse ini. Untuk detail selanjutnya, kamu bisa langsung aja ke watcherfuse.com dan kamu bisa lihat sendiri di situ. Tapi basically, kamu akan dibayar up to 15% per referral. Mantep banget bukan? Itu adalah passive income juga loh. Oke, jenis passive income untuk content creator millennial selanjutnya adalah dengan cara gabung jadi TikTok affiliate. Nah, jualannya apa? Jualannya barang-barang yang ada di TikTok shop. Nah, ini deh teman-teman. Mungkin banyak orang nggak paham ya kan? Kamu perlu belajar actually. Ya kan? Karena kenapa? TikTok ini luar biasa sekali. Karena gampang sekali viral. Bahkan untuk kamu yang pemula sekalipun. Jadi, meskipun kamu akunnya bener-bener baru, followersnya masih 100, 1000 bahkan ya. Kamu tetap bisa viral. Itu luar biasanya TikTok. Karena kenapa? TikTok itu memang berdasarkan per video. Jadi, dia tidak melihat berdasarkan berapa banyak followers yang kamu punya. Dan kamu bisa viral. Dan ada kemarin saya melihat orang yang cuma punya followersnya kurang dari 100 ribu atau bahkan cuma puluhan ribu gitu. Itu udah bisa menghasilkan sekitar 3-4 jutaan satu bulan. Hanya dengan membuat video TikTok mengenai promosi barang-barang tertentu yang dijual di TikTok shop. Lumayan banget bukan? Coba. Ini bisa jadi pasif income kan? Oke, jenis pasif income untuk konten kreator milenial selanjutnya adalah dengan menggunakan aplikasi yang namanya Honeygain. Anda bisa menjadi Honeygain affiliate di sini. Di mana Anda cukup bikin konten-konten mengenai Honeygain aja. Dan ini sudah cukup populer di seluruh dunia. Dan semua orang tahu. Dan ini sudah terbukti membayar. Nah, Honeygain ini apa? Kalau ada yang belum tahu, Anda bisa cek di sini. Saya ada banyak sekali. Saya ada bikin mungkin 3 video mengenai Honeygain. Dan Honeygain ini basically adalah sebuah aplikasi di mana kalau kamu download dan install aplikasinya di laptop kamu atau di HP kamu. Kamu tinggal share internet bandwidth kalian aja. Ketika kalian tidur, Anda bisa mendapatkan penghasilan. Dan hasilnya lumayan banget loh. Coba lihat di sini. Kemarin saya juga baru withdraw, dapet 100 dolar lebih. Lumayan banget bukan? Nah, ini bisa jadi pasif income di mana kamu rebahan sambil tidur benar-benar bisa dapet duit loh. Oke, jenis pasif income untuk konten kreator milenial berikutnya. Ini dari satu aplikasi yang namanya Pintu. Yes, aplikasi Pintu apaan Pak? Nah, saya pernah ngediscuss mengenai aplikasi Pintu ada di sini. Aplikasi Pintu ini merupakan sebuah exchanger kripto dalam negeri dari Indonesia. Dan yang luar biasa di sini, Anda dapat duitnya dari mana? Anda bisa dapat duit dari cara mengenali-ngenali teman. Sekali lagi, ini buat konten kreator. Jadi, Anda cukup bikin konten-konten mengenai Pintu ini, mengenai kripto dan lain sebagainya. Kemudian dihubungkan dengan Pintu. Dan ketika ada orang yang download Pintu dan kemudian dia transaksi dengan Pintu, Anda bisa dapat bagi hasil. Dan ini menarik karena di Pintu itu dia modelnya berjenjang. Artinya kalau nggak salah bisa sampai 3 jenjang atau 3 level. Artinya sampai 3 level ke bawah, kamu tetap bisa dapat penghasilan. Dan kemarin saya dapat juga, meskipun nggak terlalu banyak ya kan. Tapi kalau misalnya Anda rajin bikin konten-konten mengenai kripto, bikin konten-konten mengenai NFT, dan lain sebagainya. Dan Anda promosi terus, Anda juga bisa dapat penghasilan pasif income dari aplikasi ini. Mantep kan? Alright, jenis pasif income untuk konten kreator mineral yang terakhir, ini adalah menjadi Shopee Affiliate. Yes! Nah, Pak, apa bedanya? TikTok Affiliate dengan Shopee Affiliate kan sama-sama bantuin jual. Well, bedanya di sini. Kalau Shopee Affiliate itu, barang-barang yang dijual itu almost everything. Kamu tahu sendiri, Shopee itu sekarang adalah marketplace terbesar di Indonesia sekarang, ya kan. Yang kedua itu Tokopedia. Nah, jadi hampir semua barang di situ, kamu bisa jualan dan kamu bisa jadi affiliate. Ya, meskipun dapatnya nggak gede, tapi lumayan. Nah, ini cocok banget buat kamu konten kreator yang ngomongin masalah haul, kecantikan. Pokoknya yang isinya tuh mengenai review barang, dan lain sebagainya. Yang pokoknya semua barang yang kamu bisa ketemukan, yang kamu suka review, dan itu kalau ada dijual di Shopee, kamu bisa jadi Shopee Affiliate dan bisa dapet penghasilan. Dan penghasilannya lumayan, teman-teman. Saya udah baca banyak sekali yang dapet dari jutaan, bahkan sampai puluhan juta sebulan. Lumayan banget kan buat passive income? Kamu bikin konten sekali, tapi bisa dapet berkali-kali. Gimana? Pengen juga untuk dapetin passive income? Oke, sekarang saatnya kita shout out kepada para techno head yang selalu setia mengikuti teknobi. Thank you banget. Ya, yang pertama ada Asep Supriadi. Halo Bang Asep. Kemudian ada Rapi Kabupaten Bandung. Ini kayaknya yang radio itu ya, yang radio pendek ya. Rapi ya. Kemudian Ihsan Khoirudin. Halo Ihsan. Kemudian ada Tenyo Homespeed. Halo. Kemudian ada Marshall Kepo. Halo Marshall. Kemudian ada Mifs Lirik. Mifs atau Mifs Z? Halo. Kemudian ada Ina Yap Pekal. Dan kemudian ada Nada Islamic Official. Halo. Kemudian ada Mamanya Najib. Halo Mamanya Najib. Kemudian ada Nawir Kasim Official. Nah, kalau kamu pengen di shout out caranya juga simple banget. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, nyalain loncengnya supaya dapet notifikasi terbaru dari teknobi. Dan komen sesuatu yang positif mengenai teknobi. Kalau misalnya ada usulan-usulan mengenai aplikasi ataupun juga apa yang perlu di review, silahkan di komen ya. Dan sekarang saatnya kita untuk nereview salah satu channel techno heads yang beruntung. Yuk. Oke, channel techno heads ini namanya Arline Iwanita. Sudah 1.500 subscribers. Congratulations Arline. Hopefully kamu sudah monetize ya kan. Coba saya lihat di sini. Nah, di sini Anda bisa lihat analytics teman-teman kalau Anda pakai TubeBuddy ya. Nah, TubeBuddy di sini Anda perlu install kayak gini ya. Nanti pakai TubeBuddy. Dan ini free untuk pertama ya kan. Tapi kalau misalnya Anda mau upgrade nanti juga boleh silahkan. Nah, kalau mau pakai referensi saya silahkan di sini ya. Teknobi.com slash TubeBuddy di situ ya. Nah, kita akan lihat di sini sudah ada 272 video. Wow, luar biasa. Rajin sekali Arline. Coba kita lihat videonya mengenai apa. Kolam renang, baso tulang lunak, Jogja, jalan-jalan. Oh, oke. Ini modelnya jalan-jalan semuanya. Ya kan? Ini cukup rajin saya lihat ya. Coba saya lihat ini sejak kapan ya. Kita lihat oldest dulu. Sudah setahun bikinnya. Oke. Di awal. Oke. Jalan-jalan. Fadil. Nah, ini cerita anaknya kayaknya di awal ya. Oke. Ya, mungkin di awal ini agak gado-gado ya teman-teman ya. Karena ini nyampur aduk semuanya. Oke. Ada pesan ibu hamil, apoteker, dan lain sebagainya. Oke. Saran saya, ini menurut saya kalau udah mulai rajin kayak gini itu bagus. Oke. Cuman kalau misalnya mau, apa, mau lebih bagus dan konsistennya udah bagus nih ya. Ini dia punya kontennya itu juga harus yang jelas. Ya kan? Jadi kontennya itu harus dibagi-bagi. Ya kan? Mungkin ada bikin playlist konten travel. Ada satu lagi konten nge-vlog keluarga. Ya kan? Modelnya gitu. Tapi yang utamanya itu mengenai travel. Tapi pendukungnya itu vlog keluarga. Mungkin bisa dibikin seperti itu. Dan kemudian kata kuncinya atau SEO-nya juga diperkuat. Ya kan? Nah, ini saya lihat yang paling rame. Ini actually ngomongin kesehatan. Kayaknya ibu ini adalah seorang dokter. Ya kan? Nah, sebenarnya kesehatan itu adalah salah satu yang bagus banget menurut saya. Karena kenapa itu selalu dicari? Kenapa nggak ngomongin masalah kesehatan juga gitu ya? Selain vlog dan ngomongin anaknya gitu ya? Jadi jangan sampai YouTube ini cuma jadi kayak tempat buang konten. Ya, mohon maaf ya istilah saya. Tapi kayak buang konten aja di situ. Jadi pokoknya gue bikin konten, gue taruh. Gue bikin konten, gue taruh. Tidak ada pengarahan. Ya kan? Bukannya kenapa? Karena yang jadinya bikin bingung itu nanti adalah YouTube. Karena YouTube ini akan merekomendasikan orang-orang yang senang dengan kesehatan. Tapi begitu masuk ternyata konten-kontennya ibu semuanya mengenai vlog, mengenai travel. Kan jadi ngaco. Ya kan? Padahal yang terame di sini yang paling rame saya lihat adalah konten yang mengenai kesehatan. Jadi kenapa nggak dibikin di situ ya? Itu saran saya. Nah, intinya coba dirubah ya kan? Make decision yang mana yang saya pengen konsentrasi. Itu aja sih. Dan saya doain semoga sukses selalu. Oke? Like jika suka. Share jika bermanfaat. Salam sukses. Spektakuler. Sub indo by broth3rmax